Aduh, ternyata hewan pun bisa dilatih untuk memakai masker dan memakai helm. Videonya merekam pengendara motor yang membawa anjing melintasi lokasi operasi justisi di Taman Kota Atasik Malaya, Jawa Barat. Baik pengendara maupun anjing sama-sama patuh menerapkan protokol kesehatan saat berlalu lintas. Selain mengenakan jaket dan pelindung kepala, anjing jenis Gold Retriever ini juga memakai masker. Merekam video kemudian mengapresiasi pengendara dan berkomentar, manusia seharusnya malu karena binatang justru taat helm dan masker. Malu sekali kalau seorang manusia tidak memakai helm dan tidak memakai masker. Saat rahasia berlangsung, anjing sedang diajak pelatihnya jalan-jalan. Anjing bernama Joy ini merupakan hewan peliharaan keluarga yang sudah berusia 3,5 tahun. Selain cekatan, Joy juga penurut dan pintar. Ketologinya agresif banget, terus super aktif banget. Susah buat dilatih, tapi rata-rata Golden ya anjing baik. Terus cepat, cepat gampang dilatih. Itu inspirasi saya aja. Nah, kan kalau dinaik motor, semua orang kan pakai helm. Nah, saya terintirasi aja. Kita coba aja, dogi bisa pakai helm enggak? Apalagi? Pakai masker bisa enggak. Tapi ternyata ya? Udah, udah memang udah nunut. Anak doginya memang dari kecil udah nurut. Udah pintar lah, udah mau disuruh apa-apa juga dia mau. Namanya siapa sih? Joy. Namanya? Joy. Joy, ya. Ini gimana punya anjing? Seperti ini bangga atau gimana? Oh ya bangga. Apalagi sekarang udah kayak gini, lebih senang. Joy memang sudah terbiasa menggunakan jaket, helm, dan masker. Aksinya saat naik motor viral. Nah, jika anjing saja taut pakai masker, lalu bagaimana dengan manusia? Masih mau membandel? Dener Ardian, Tasik Malaya, Jawa Barat.